Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi kataba alayna siyama fi syahri ramadhan Wassalatu wassalamu ala khairi al-anam wa ala ahlihi wa ashabihi al-kiram amma ba'du Allahumma ja'alna khairan mimma ya'gunnun Walatu ahidna bima ya'qulun Wahufirlana mimma la'ya'alamun Alangkah sebuah kebahagiaan yang sangat besar bagi kita semua Sehingga kita semua dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan Bulan yang penuh dengan kemuliaan Bulan yang penuh dengan keistimewa Jikalau kita semua mengetahui akan semua keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan Bicaya kita akan menginginkan semua bulan menjadi bulan Ramadan Marilah kita berdoa Allahumma salimna li Ramadhan Allahumma salimna li Ramadhan Wa salimna li Ramadhan Wa tasallamhu minna mutakobbala Wa tasallamhu minna mutakobbala Sahabat-sahabat fatayat rohimah Dalam kesempatan kali ini Insya Allah saya akan membawakan tema Bulan Ramadan sebagai syahrus sobri atau bulan kesabaran Bulan Ramadan disebut juga dengan syahrus sobri atau bulan kesabaran Mengapa dikatakan demikian? Dikarenakan pada bulan ini umat Islam dilatih kesabaran melalui ibadah puasa Jadi sangat erat kaitannya sabar dengan puasa Lalu apa itu sabar? Sabar berasal dari bahasa Ram Sobaro yasbiru sobron Yang berarti menahan Tahan Kuat Tahan banting Dan tidak mudah untuk hancur Sedangkan saum Berasal dari kata imsa Yang berarti menahan Menahan diri dari makan dan minum Dan dari segala hal yang membatalkan puasa Mulai dari terbit pajar Sampai terbenam matahari Menahan lapar adalah latihan sabar Menahan minum juga latihan sabar Menahan untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari adalah latihan sabar Menahan untuk tidak marah adalah latihan sabar Menahan untuk tidak berbohong adalah latihan sabar Menahan untuk tidak mengumpat adalah latihan sabar Dan lain sebagainya Rasulullah s.a.w. pun bersabda As-sawmunis kusabri Puasa itu adalah separuh dari kesabaran Hadis riwayat surmu Untuk lebih jelasnya Kita bayangkan saja sahabat Dimulai dari makan sahur saja Kita memerlukan kesabaran Dan minum pada waktu tersebut Kurang berselera Bahkan yang lebih diinginkan oleh nafsu kita adalah lebih ingin untuk tidur Sementara Rasulullah s.a.w. memerintahkan kita untuk bersahur Dikarenakan di dalam sahur ada keberkahan Kita bersabar untuk mentaati perintahnya Selanjutnya Di siang hari Ketika matahari terik Cuaca sangat panas sekali Kita merasakan lapar dan haus Itu memerlukan kesabaran Kita dilarang untuk makan dan minum Seterusnya Di waktu maghrib tiba Makanan-makanan yang enak sudah disiapkan Minuman-minuman yang segar pun sudah dihidangkan Kita dilarang untuk makan kenyang Berhentilah sebelum kenyang Itu perlu kesabaran Seterusnya Setelah perut kita terisi Kita disuruh untuk kiamulayl Salat tarawih Tadarus Al-Quran Mengisi majlis ilmu Dan lain sebagainya Itu perlu kesabaran Seterusnya kita istirahat sejenak Bertemu lagi dengan sahur Begitulah dari sahur ke sahur Dari hari ke hari Kita dilatih untuk bersahat Maka Kesabaran kita di bulan Ramadan ini Benar-benar ditempah Oleh karena itu Pantas saja bulan Ramadan disebut Sahur Sobri Atau bulan kesabaran Sahabat-sahabat fatayat rohimakumullah Sabar merupakan modal Ataupun pokok di dalam keimanan Tedina Anhu berkata Assobru fil iman Biman zilati roksi fil badan Kesabaran di dalam keimanan Bagaikan kepala di dalam badan Mungkinkah badan bisa hidup Apabila tidak ada kepala Sama seperti Keimanan juga Tanpa kesabaran Sahabat Perintah-perintah Allah Seringkali Tidak sesuai dengan Keinginan kita Namun Hal itu harus dilaksanakan Tetapi Larangan-larangan Allah Seringkali Yang sesuai dengan Keinginan kita Tetapi Itu harus ditinggalkan Begitu besarnya Pahala orang-orang yang bersabar Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udzubillahimina syaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Innama Yuwafassobiruna ajrohum Biwairihisab Sesungguhnya Hanya orang-orang bersabarlah Yang pahalanya Dicukupkan Tanpa batas Maka Pantas saja Sabar itu Rakaitannya Dengan puasa Dalam hadis kudusi Dikatakan Assawmu'li wa'ana adzibihi Allah subhanahu wa ta'ala Khusus mengganjar Untuk pahala puasa Betapa besarnya Pahala kesabaran Betapa besarnya Pahala sabar Dan pahala berpuasa Sahabat-sahabat Fatayat Rohimakumullah Mudah-mudahan Di bulan Ramadan ini Kesabaran kita Semakin meningkat Kita semua Terus menerus Berada di dalam Kesabaran Keimanan Dan ketakwaan Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Sabar itu Permulaannya Memang pahit Lebih pahit Dibandingkan Tanaman yang pahit Tetapi Sabar itu Di akhirnya Lebih manis Dibandingkan Dengan madu Mungkin Sahabat-sahabat Semua Pernah merasakan Manisnya sabar Begitu manis sekali Sebuah pantun pun Mengatakan Tentas berakhir Semua bobar Para peserta Para peserta Teriak akbar Bukalah hati Lebar-lebar Penuhi Ramadan Dengan bersabar Wallahul muwafiq ila aku amit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!